Pasukan Patroli Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi bersama petugas Lembaga Konservasi Satwa Frankfurt Zoological Society menggiring gajah kembali ke hutan ketika hewan itu masuk ke pergubunan warga di desa Suwo-Swo, penyangga Taman Nasional Bukit 30. Setiap minggu selalu ada pengaduan warga yang kebunnya dimasuki gajah. Taman Nasional Bukit 30 seluas 144 ribu hektare menjadi kantung besar populasi gajah Sumatera. Ada sekitar 120 ekor gajah yang tersebar di wilayah itu. Tahun setengah gitu saya membuatnya, ya modalnya juga modal tenaga gitu ya, tulang-tulang dari kerja gitu. Tahun setengah, ya terbuah pasir ya, bagian terbuah pasir. Kemudian kemarin ada gajah masuk gitu. Dua bulan belakang kemarin masuk, ya mungkin nggak tanggung-tanggung gitu ya, mungkin turun langsung sekitar 40-an ekor. Konflik gajah dan manusia terus meningkat dengan hilangnya tutupan hutan karena alih fungsi lahan dan perambahan. Setahun terakhir, setidaknya 314 kali konflik gajah manusia terjadi. Di kawasan ini, ada masyarakat adat talang mamak yang memiliki keterikatan erat dengan hutan dan segala isinya. Mereka sejak dulu punya tradisi mengatasi konflik dengan gajah. Kalau dulu, kalau tersebut itu, tidak akan mau bakal ada mengganggu. Tersebut apa, Pak? Tersebut orang itu, orang yang nikah sama gajah itu. Nggak boleh rusak-merusakan. Orang itu sudah janji. Sudah janji? Sudah janji sama di gajah itu. Kau yang merusakkan aku, aku tidak merusakkan kau. Warga talang mamak yang berada di dusun, semerantihan jumlahnya tidak lebih dari 100 kepala keluarga. Bentuk-bentuk penghormatan pada pohon dan satwa yang ada di dalamnya, mereka wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Harimau dan gajah jadi dua hewan yang sangat dihormati. Yang dulunya merupakan habitat alami dari kelompok-kelompok gajah ini, sekarang sudah ada perubahan. Sehingga gajah sendiri juga harus beradaptasi dengan kondisi itu. Dan juga kita mengharapkan itu pihak-pihak yang ada di situ juga tetap bisa menerima keberadaan gajah tersebut. Ada beberapa hal yang mereka lakukan, mulai dari membacakan mantra-mantra untuk membuka lahan pertanian, hingga mengadakan ritual saat mengambil madu di hutan misalnya. Tradisi berbagi ruang hidup dengan satwa-satwa tersebut dapat dilihat dengan mengikhlaskan hasil ladang. Orang talang mamak tidak mengambil sepenuhnya hasil panen mereka. Melainkan membagi separuhnya untuk gajah dan satwa herbivora lainnya. Kita bikinlah satu hektare misalnya kisahnya gajahnya. Kita tenam padi, satu tenam ubi, segala macam kita tenam. Kalau sebagian dekat hutan, ya itu bagian kelian, gajah, monyet, babi, dan itu. Jadi, setengah ketengahnya lagi, setengah hektare lah kita. Itu untuk kita. Dan lebih dari itu, ya kita halal-halakan dia untuk itu. Sama-sama cicipkan itu. Orang talang mamak sudah memberi contoh bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam. Berbagi ruang hidup adalah jawaban untuk mengatasi meningkatnya konflik dengan satwa. Semua makhluk punya hak yang sama untuk hidup. Terima kasih telah menonton!